Halo kali ini aku bakalan review tas Marlin bag kembali lagi ke channel aku Pinakim jangan lupa di like subscribe dan share ya video ini ke social media kalian jangan lupa di subscribe nah ini aku beli tas dari Sopi seperti biasa harganya 148.401 ya 400 eh 100 148.000 sekian lah ya ini aku mau unboxing paketnya dan ini katanya itu disini sih tasnya aku beli PO dia PO nya selama 12 hari tapi termasuknya cepet sih ini dari salis club nah kita buka seperti apa hasilnya Hai kita buka ini untuk packagingnya itu bagus banget ada kotaknya juga dan di dalamnya juga ada kayak tas pelindung dan ada plastiknya juga bagus sih nah kita buka plastiknya ini untuk looknya tasnya seperti ini dan ini aku pilih warna yang nude nah ini tas penampilannya seperti ini guys kita sorot dari dekat ya biar bisa melihat lebih jelas ini desainnya kekinian dan eksklusif banget sih kayaknya ya menurut saya looknya menurut saya agak mewah ya agak mewah dan harganya termasuk murah sih nah ini ukurannya nggak begitu besar tadi saya coba di tinggal pakai tangan nah ini look lebih dekatnya teksturnya seperti ini jadi untuk ininya ada emasnya nah ini bukanya gampang banget tinggal di agak di ke sampingin aja nah ini isinya muat banyak guys ini ada talinya juga nah ini kita buka ini ada yang isinya pakai seleting juga ini pakai seleting jadi kalau kalian naruh uang recehan atau apapun bisa taruh disini juga ini ada berapa tuh ada banyak ada 1 2 3 4 ada 4 jadi kalian muat banyak nih kalau mau naruh make up naruh apapun disini jajanan jadi walaupun kecil ini tasnya muat banyak dan talinya ini tali kecil seperti biasa saya suka yang tali kecil-kecil gini sekitar ukuran 1 cm layak talinya nah ini nih tuh kan banyak banget ininya kantongnya nah wah ini sih debes banget sih nah lucu banget nah ini talinya bisa dipanjang sama pendekin gitu ini kayak dari rantai gitu tapi ada bahan dari si tasnya itu talinya rantainya itu jadi di double jadi kelihatannya lebih elegan dan lebih looknya itu kayak bagus banget deh gitu ini aku beli ini dari tas kalau channel ini memang dahulu ketika